90% ini dibuat batu karang ini 90% dibuat dari batu karang dari mana itu batunya nih? ini dari Pantai Selatan dari Pantai Selatan? dari gua sunyaragi ini namanya patung perawan sunti perawan sunti perawan itu gadis sunti itu yang gak nikah seumur hidup sampai meninggal pun ceritanya bisa rorong rahasia yang bisa menembus ke makamnya Sunan Gunung Yati ini mulutnya nah ini masya Allah nah ini yang bisa menembus ke Mekah nah ini sebelah kiri ke Cina ini saya akan merasakan aura yang ada di gua ini atau pintu lorong menuju ke Mekah GSP warahmatullahi wabarakatuh GSP Rono Rene Ijut Alhamdulillah Irohbillah amin para GSP sekarang saya hadir di Cirebon tepatnya di gua sunyaragi Cirebon Jawa Barat gua ini penuh misteri ada 10 titik tentang kemistikan yang terjadi di gua sunyaragi di Cirebon ini pasti penasaran ikuti terus Gus Solehbati YouTube channel ayo pastinya saya harus nyari informasi ya mungkin narasumber yang ada di sini ini ini para GSP seperti ini ya kondisinya uh sangat luar biasa idah banget Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah mohon maaf Mas siapa? saya Sukianto Mas Sukianto Mas Sukianto ada 10 titik misteri yang ada di sini itu apa aja sih? ya pertama gua pengawal gua pengawal? pengawal itu berkumpulnya prajurit dari Kreatumiskuan dan juga di situ bisa buat semedi dafak khusus untuk prajurit waktu itu? waktu itu terus ada lagi gua si mayang itu pos penjagaan jadi kalau ada tamu mau bertemu dengan sultan atau gua mayang ke sini wajib kita lapor terus? di sini ada gua bawon gua lawak gua peteng gua pelanggengan gua padang ati terakhir gua arga jumut di dalam arga jumut itu juga ada lorong yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina Masya Allah ini yang seru kebiasanya warga pengunjung keunikan yang cari biasanya gua Mekah dan gua Cina gua Mekah dan gua Cina keunikan di sini atau ada mitos bagi perempuan yang gak boleh menyentuh patung perawan sumi itu kenapa itu? ya menurut cerita koning ceritanya sih kalau bagi perempuan yang masih gadis atau kalau memegang atau menyentuh jauh dari jodoh atau sulit dapat jodoh nah aku penasaran yang patung patung siapa? patung perawan sunti patung perawan sunti nah itu mitos atau kenyataan? kalau untuk itu kan kalau di dalam di agama islam itu gak ada gak ada itu keyakinan sendiri keyakinan ya kalau untuk perawan sunti sendiri khususus bila cerabut itu ada bener-bener ada nyata tapi bukan penyebabnya dari sini itu beda lagi ceritanya kalau untuk mekanan di sini ya saya belum belum pernah ngalami atau dapat info bahwa untuk ini eh itu ada yang lewat ini apa ini? kayak angin gitu kan? pendeng ini seberitut iya kan? iya itu mungkin ketika kita membahas patung perawan sunti mungkin mudah-mudahan lepati ya dapat camputan baik oh gitu nih para GSP pasti penasaran ada 10 titik misteri yang ada di gua sunyaragi seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau Mas Yudianto pasti penasaran ayo kita telusuri satu persatu yuk kita sampai ke gua pengawal gua pengawal yang pertama yang pertama ayo Assalamualaikum Assalamualaikum eh guanya cabai nyuntul kayaknya loh segini Mas ini guanya kok pendek banget ya iya emang pendek ini ada artinya oh ada artinya iya 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 subhanallah nah ini tempatnya tempat kumpul bagi prajurit dari keratung kesebuangan disini dan juga bisa untuk semedi atau tafako disini khusus bagi prajurit iya 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 mungkin kalau mas bisa merasakan sendirilah nanti bagi yang bisa merasakan padina setiap kita masuk ke gua itu beda-beda beda-beda kalau aku kerasa ini Mas Pianto ini kita seperti dalam apa ya dalam lingkaran disitu banyak prajurit prajurit yang duduk bersila bersemedi mungkin seperti itu bahasanya bertafakur untuk menenangkan diri dengan kekuatan-kekuatan itu akhirnya karena dia bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa akhirnya Tuhan kasih rahmat kekuatan bukan hanya kekuatan yang sehat tapi kekuatan batin yang sangat luar biasa ini yang aku rasakan iya betul memang kalau untuk yang tadi itu memang setiap contohnya gini ada dapat cerita dari orang sini atau orang dulu itu kalau para pahlawan masuk ke sini itu Belanda nyari gak ketemu itu kayak anehan disini ya mungkin malasatnya itulah ya itu ada pembentengan khusus karena dari Kesontana sendiri sudah dipagarin dengan kekuatan-kekuatan yang Maha Dasat saya juga disini pernah pengunjung dari Jakarta ada pengunjung kebetulan saya tugas di dalam ada laporan laporan Pak kok di gua yang paling depan di depan ada pusat itu terbang posisi di sini di mana oh kalau kristal nih para guys kalau saya merasa bukan hanya keris saja tombak dan ratusan senjatanya ada kemasan tempat pembuatan senjata di sini satu lokasi oke langsung jalan lanjut nah ini menuju kemana ini kita menuju ke bangsa jenem atau sehingga sananya dari Sultan sebuah kalau beliau datang ke sini melihat prajuris yang sedang latihan latihan di sini siap kita akan naik oke nanti mas bisa duduk seperti raja raja hatihan bismillahirrahmanirrahmanirrahim assalamualaikum ini bangsa jinem bangsa jinem bangsa jenem itu memuji atau memulis semangat bagi prajurit yang sedang latihan ini duk diketek sehingga sananya ini nih terus terang nih para GSB ketika saya tadi sana ini seperti ada sosok yang duduk gitu bener gitu sering orang pada melihat gitu kalau untuk itu sih memang ada cuman untuk melihat duduk sini mungkin kebanyakan di sini seperti sosok pengawal pribadinya bukan malah bukan di sini bukan di sini dari sini dari samping pengawal pengawal pribadi kalau untuk persiden ada pribadi kalau sel lebih fokus malah ke ini titik putih ini ada seperti seorang yang lagi duduk di sinjah sana masuk ke dalam kemana ini 90% ini dibuat batu karang ini 20% dibuat dari batu karang dari mana itu batunya nih ini dari pantai selatan dari pantai selatan semua ini dari gua sebenarnya dari pond sampai ke belakang itu batu karang kita ngambil dari pantai selatan patungnya mana nih ini yang nanti kita ceritakan mau ceritakan ada patung atau mitos dari perempuan yang gak boleh disentuh atau larangan nah ini yang disebut mitos dari gua sunyar lagi ini namanya patung perawan sunti perawan sunti perawan itu gadis sunti itu yang gak nikah seumur hidup sampai menindak itu mitosnya bagi perempuan yang masih gadis atau lajang kalau menyentuh atau pegang itu jauh dari youtube sulit dapat itu mitosnya disini tapi saya tanya itu sering jadi ada bener apa fakta apa itu memang mitos itu mitos ya kalau mitosnya kalau kata mungkin banyak bagi penghujung kayak kalau yang gak tahu banyaknya pegang kalau untuk perawan sunti itu dicerbus itu ada cuman bukan dari hasil dari sini atau itu beda lagi ceritanya ini asli apa gimana ini kalau menurut cerita dari pemandu atau orang orang dulu ini duplikat duplikat asli seperti apa bisa digambarkan tutupnya kayak gitu pernah saya lihat pas saya lagi jalan-jalan lewat disini duduk seperti ini duduknya seperti apa patungnya yang aslinya ya mudah-mudahan kalau gak salah dia dia minta ampun atau gimana karena apa kalau disini kan dulu tempat orang-orang suci tempat semedik makanya dia bilang buah sunyaragi sunyay itu sunyay ragi suraga tempat menyepi jiwa raga oh masalah sama bertafakur juga ya tapi berarti ini buatan manusia ini padahal ini kan duplikat orang nyentuh keyakinan ya kita lanjut ini buah peteng apa ini mas itu gelap fungsinya untuk petapa bagi calon calon prajurit perwira atau menambah ilmu kekebalan tubuh bagi calon perwira sendiri siap oke kita langsung ke sana yuk mas naik naik jalanan setapak hati-hati astagfirullah ya Allah nah disini kita bisa merasakan dia suasana gimana ada sini kayak adem adem tapi ada rangan kayak harimau bener 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 masya Allah ini dulu disini dibilang kalau bagi tahu muka ada serem yang kalem ada yang gimana nah ini ceritanya buat saya semedi tapak disini ada yang ceritanya bisa orang rahasia yang bisa nembus ke makannya sunan gunung jati ini yang saya cari para GSB cuman sudah ditutup ditapetkan oleh sultan ke 10 atau sultan ke 11 ditutup karena dapat ada warga setempat atau punjung ingin mencoba turun atau mencoba makannya ditutup ini oh pager ini coba ini ini sampai disinyali sampai ke makam sunan gunung jati tapi mas sukianto saya penasaran dengan gua yang sampai tembus makah dan juga tembus karena ditunggu-tunggu pasti para GSB ini mana gua nyari sampai ke makah ustaz ya lanjut agus banget para GSB itu beda sendiri gua paling besar nah ini coba mas bisa gak disini bentuknya seperti apa nih kita lihat dari jauh setahum mas aku merasa dan melihat ini ada dua mata ya satu dua ya kan satu dua terus ini hidungnya yang pas di gua itu hidung ini mulutnya nah ini masalah para GSB ketika saya menjelaskan tentang fisik daripada gua ini ya saya jelaskan ada mata satu mata dua hidung dan juga mulut nah tadi ada hempasan dari mulut itu ya angin ya meniup saya sebelum masuk ke situ sudah ibaratnya merogos semua atau masuk ke dimensi lain ketika saya tersungkur tadi itu bukan saya ada hempasan saya diajar sosok setan bukan jadi ada hempasan angin yang dek seakan-akan itu menyatu saya untuk masuk ke dimensi lain dan saya sudah masuk ke sana gimana ini mas mas Gianto benar gak ini emang benar saya jelaskan yang fisik ini fisik benar ini emang kalau dijelasin ini mukam mukam balong saya tuh ini mukam balong saya kenapa di borong saya ini pembangunan Gua Sunyari ada tiga arsitek yang pernah dari demah radean demah radean rohensari nah ini orang cina orang cina ini dibunuh sama orang kita karena membocorkan tempat rahasia yang penting contoh salah satunya di gua pedang itu yang bisa nempes ke makam disitu lah disitulah mungkin salah satunya ini saya sama mas Gianto gak ada janjian sama sekali tidak ada janjian tapi saya melihat fisik ini kalau orang lain mungkin gua ya gini-gini-gini gitu aja tapi ini berbentuk barong saya yang diceratakan oleh mas Gianto tadi baik kita selesai diri kita ke dalam melihat gua mekan dan gua cina yang tadi kita janjikan oke ayo pasti penasaran seperti apa guanya dan filosofi-filosofi yang ada disitu ayo masya Allah nah kita udah nyampe di dalam arti gua mau nanya saya buat arga jumut arga itu bisa jumut itu mengambil nah ini tempat makanan hidangan bagi raja disini dan juga disini tempat terapet juga buat mengambil makanan dan sebagainya dan juga disini ada lorong yang bisa nembes ke bekat dan ke cina nah disini nah ini yang bisa nembes ke bekat ke bekat nah ini sebelah kiri ke cina ini kenapa bisa ke bekat dan ke cina atau disini karena salah satu sunan gunung jati ini masih keturunan dari sir atau di bekat dan juga kalau yang ke cina ini salah satu sunan gunung jati istri dari putih liontin nah disini betul astagfirullahaladzim ya Allah ini perasaan saya dek-dekan nih sampai sini nih memang kalau orang yang kesini rata-rata itu perasaannya seperti itu atau memang beda-beda atau seperti apa kalau untuk pengunjung sini sih kadang ya gimana ya kalau untuk gue kebanyakan foto-foto sih jadi gak paham cuman kalau bagi yang merasakan setiap kita masuk ke gua masing-masing itu beda-beda disini rasa abdum disini panas iya putih salah satu ini nah ini keunikan ada cerita sedikit pengalaman saya disini salah satu rombongan dari jakarta itu datang kesini kedua kalinya yang pertama waktu itu masih ada kuncen yang pertama di rombongan sini datang dia menceritakan kuncen belah-belah ini dorong ke Uga Mekah dan ke cina ada salah satu rombongan ibu minta izin ke kuncen untuk minta doa disini kebetulan ibu itu sudah niat naik haji ada 20 tahun ada 15 tahun dia beliau izin ke kuncen datang kesini dia gak masuk cuman hanya disini berdiri sudah setahun kemudian kepala rombongan datang lagi sini menceritakan tahun depannya berangkat tanpa nunggu 15 tahun atau 20 tahun patel harus nunggu 15 tahun atau 20 tahun oke para kespe pasti penasaran saya akan merasakan aura yang ada di gua ini atau pintu lorong menuju ke Mekah ya mohon izin ini bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Allahumma balikna al-Mekah wal-Madinah lito'ah wassalama wal-afiyah Allahumma balikna al-Mekah wal-Madinah lito'ah wassalama wal-afiyah 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 wulkah subhanakarabdikarabdikarabdil azale walhamma terima kasih 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 terima kasih